Inilah pesawat latih yang jatuh pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Kondisi pacu pesawat bagian depan hancur karena sempat terbakar saat menyentuh landasan pacu. Pesawat diduga mengalami patah roda saat mendarat sehingga langsung menukik saat landing. Namun, petugas dari otoritas bandara langsung sigap memadamkan api yang sempat membakar moncong pesawat. Pesawat berwarna orange dengan nomor penerbangan PK-152 ini merupakan pesawat latih milik sekolah penerbangan Flybase yang berada di kawasan bandara. Saat ini pesawat sudah berhasil dievakuasi ke daerah yang aman. Sementara, bandara yang sempat ditutup sudah kembali beraktifitas pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Meskipun sempat terbakar, namun kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa. Sang pilot hanya mengalami luka ringan saja. Dari Batam, Kepulauan Rio, Agus Faturohman melaporkan. Terima kasih telah menonton!